KOMINFO Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan bahwa Kominfo kembali membuka blokir beberapa layanan selain Paypal seperti Velvet Corp dan Yahoo. Velvet Corp mulai dari Steam, Game Counter Strike, Global Offensive, dan Dota serta Yahoo telah dinormalisasi sejak pukul 8.30 hari ini. Sebelumnya, Kominfo memblokir platform digital karena tidak mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Sebelum memblokir, Kominfo telah memberi ultimatum kepada Paypal dan 9 platform lainnya. Sebelumnya, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa pemutusan dilakukan sesuai pengamatan Kominfo terhadap 100 sistem elektronik dengan trafik tertinggi yang belum melakukan pendaftaran. Menurutnya, pemutusan akses yang belum melakukan pendaftaran sistem elektronik tidak bersifat permanen. Kominfo kemudian akan membuka akses sistem elektronik atau normalisasi kembali jika platform tersebut telah melakukan pendaftaran PSE dan mengirimkan informasi tanda daftar PSE melalui email aduanpseprivate.cominfo.go.id. Dari Paypal, ada Stream, Dota 2, ada, apa lagi tadi ya, di online-nya, itu pesan dari Yahoo, yang diwisitin ini, totalnya ada tujuh. Nah, mendengarkan masukan dari masyarakat, khususnya untuk aplikasi Paypal yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Yang ini kita mendengarkan, dan kita sudah memberikan satu kebijakan baru, yang mana kami sudah membuka sementara per jam 8 pagi tadi, kami sudah membuka, proses pembukaannya sudah dilakukan, mungkin sekarang pun sudah bisa diakses kembali, paling lambat nanti jam 10.00-10.00, semuanya bisa melihat jadat yang akan mengakses di seluruh Indonesia. Dan kami harapkan, ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi. Migrasi, supaya tadi uang-uangnya tidak hilang, karena memang sampai saat ini kami belum berhasil, atau Paypal tidak melakukan kotak dengan kami. Sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang keuangan, dan tentang PSG, setiap penyelenggara keuangan itu, wajib, tergastar, dan wajib, berhubungan. Itu saya harapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan waktu yang kita berikan dengan pemerintah, kita akan berikan dengan waktu lagi, 5 hari kerja, manfaatkan untuk melakukan migrasi. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Terima kasih telah menonton!